Hai guys, lama tak jumpa, akhirnya Mimin bisa kembali membuat sebuah tontonan buat kalian semua Nah, di pembahasan kali ini, Mimin akan membahas sebuah sosok yang cukup berbahaya di One Piece Siapakah sosok tersebut? Nah, sebelum ke pembahasannya, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan tombol like-nya ya guys ya Oke, langsung saja Sosok yang cukup berbahaya di One Piece saat ini, yaitu Karibu Wah, kenapa Karibu bang? Mari kita bahas bersama Sosok Karibu dianggap jadi salah satu karakter berbahaya dalam cerita One Piece Karena dia tahu banyak hal yang bersifat rahasia Mereka yang jadi sosok berbahaya karena kekuatan dahsyat yang dimiliki Memang sangat sering muncul dalam One Piece Namun, karakter seperti Karibu jadi sosok yang berbahaya di cerita One Piece Bukan karena kekuatannya, melainkan dia tahu banyak hal Masih ingat dengan sosok baja laut yang licik bernama Karibu? Dia merupakan salah satu baja laut yang muncul di Sabaudi pasca time skip terjadi Dia memiliki nilai buruan sebesar 210 juta beli dan merupakan salah satu buruanan dari angkatan laut Karibu merupakan salah satu baja laut yang tertipu dengan sosok Demaro Black yang berpura-pura menjadi Luffy Karibu kemudian secara tidak sengaja ikut terbawa oleh kru baja laut topi jerami yang asli menuju pulau manusia ikan Dan sejak saat itu, Karibu terus terbawa oleh kru topi jerami mulai dari Wano bahkan hingga Arch Egghead saat ini Sebagai baja laut yang tidak terlalu memiliki kemampuan bertarung Keberadaannya di New World sendiri bisa dibilang sangat beruntung Apalagi dia berada di kapal topi jerami Terpisah dari kelompoknya, Karibu terpaksa ikut dalam petualangan dari kelompok topi jerami Dia mengikuti petualangan Luffy dan yang lain sejak di pulau manusia ikan sampai di Wano Meskipun begitu, Karibu memberikan kontribusinya dalam berbagai hal Salah satunya adalah dia sempat membantu Raizo memutus jalur komunikasi di penjara Udon Karibu sendiri merupakan seorang baja laut pengguna buah iblis bertipe Logia Dia adalah pemilik buah iblis Numa Numanomi Dimana tubuhnya bisa berubah menjadi rawa atau mencair Meskipun terlihat konyol, namun pada kenyataannya buah iblis ini benar-benar mengerikan Secara kekuatan, Karibu adalah baja laut yang bisa Luffy atau bahkan Jinbe hadapi sendirian Dan tetap menang dengan mudah Namun ada hal yang membuat dia jadi sosok yang berbahaya Berikut informasi yang Karibu ketahui Satu hal yang membuat Karibu jadi karakter yang berbahaya di dunia One Piece saat ini Adalah informasi yang dia miliki atau ketahui Dan informasi yang Karibu ketahui tidaklah main-main Dimana dia mengetahui tentang keberadaan dua senjata kuno Dalam arts pulau manusia ikan, Karibu diketahui berhasil menguping isi pembicaraan Antara Niko Robin dan juga King Netunus Dalam percakapan tersebut terungkap jika Shirahoshi sebenarnya bukan putri duyung biasa Dia merupakan salah satu senjata kuno yaitu Poseidon Yang menarik adalah hal tersebut tidak terjadi satu kali Dalam arts Wano, pasca kekalahan dari Kaido Karibu kembali mencuri dengar percakapan antara Niko Robin dan para kru Topi Jerami Mengenai keberadaan salah satu senjata kuno lain di Wano Senjata kuno tersebut adalah Pluton Karibu sendiri saat ini diketahui berada di Pulau Egghead Dan seperti halnya dia di Wano ataupun Pulau Manusia Ikan Keberadaan dari sang karakter tidak diketahui Kemungkinan besar saat ini Karibu sedang bersembunyi di suatu tempat yang tidak kita ketahui Dan berusaha untuk mengumpulkan informasi penting dari apa yang dia lihat Atau dia dengar dari berbagai peristifa di Egghead Satu spekulasi yang mungkin terjadi adalah dia mungkin tahu atau mendengar informasi dari Vegapunk Mengenai keberadaan senjata kuno lainnya yaitu Uranus Hal ini berdasarkan informasi jika Egghead menyimpan sumber energi kuno yang menjadi bahan untuk membuat Mother Flame Di akhir arts Egghead nanti, Karibu mungkin akan menyadari jika tiga senjata kuno tersebut adalah senjata yang bisa menghancurkan dunia Pertanyaan besarnya adalah dengan semua informasi yang Karibu miliki saat ini Terutama mengenai senjata kuno, apa langkah yang akan Karibu lakukan selanjutnya Yang menarik kemudian adalah ketika Karibu mengetahui tentang keberadaan Pluton dari chapter 1053 kemarin Dia kemudian menyebutkan bahwa pria itu akan senang dengan informasinya Ichiro Oda masih belum mengungkapkan atau memberikan petunjuk jelas mengenai siapa sosok yang Karibu maksud tersebut Meskipun begitu, para fans banyak yang menghadirkan teori dan spekulasi mengenai siapa sosok yang Karibu maksud Beberapa karakter yang menjadi kandidat atau santer diprediksi adalah SWORD atau Monkey D. Dragon dari pasukan revolusi Tetapi ada juga spekulasi lainnya yang tidak kalah hangat di kalangan fans Dimana Karibu kemungkinan bekerja untuk pihak Cross Guild Dia juga bisa jadi bekerja atau memiliki koneksi dengan kelompok tersebut atau anggota mereka Dimana contohnya adalah Karibu merupakan informasi atau bawahan dari Bagi Selain Bagi, Krokodil juga jadi nama yang sering muncul dalam hal ini Seperti yang kita ketahui, Krokodil sudah sejak lama mencari keberadaan Pluton Bahkan sejak di Arts Alabasta Hal yang paling memungkinkan untuk Karibu lakukan adalah dia bekerja untuk menjadi informan bagi Krokodil Atau dia akan menjual informasi tersebut kepada Krokodil Untuk saat ini, memang masih belum ada kejelasan apa yang akan terjadi kepada Karibu Dan semua informasi tersebut Tetapi hal itu jelas membuat Karibu menjadi salah satu karakter paling berbahaya di dunia One Piece saat ini Nah, bagaimana menurut Nakama semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!